Untuk dapat bersaing pada pemilu legislatif 2019 mendatang, sejumlah kepala desa di Tabalong mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya. Kepala desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri akan diakhiri secara resmi dari jabatan dan hak-haknya apabila telah terbit SK pengunduran diri dari kepala daerah. Hingga saat ini sudah ada tiga kepala desa yang telah mengajukan surat pengunduran diri ke DPMPD Tabalong, diantaranya kepala desa Wayau, Bongkang, dan Kambitin Raya. Kepala desa melayangkan surat pengunduran diri ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan diproses untuk dilanjutkan ke kepala daerah. Selama proses itu berlangsung, tugas sebagai kepala desa tetap berjalan, begitu juga dengan pemenuhan hak sebagai kepala desa. Setelah dia mengundurkan diri, melalui surat pengunduran diri, kepala desa tetap menjalankan tugasnya sampai nanti diterima surat keputusan dari Bupati tentang pemberhentian kepala desa yang bersambutan. Sebelum-sebelum dia diturunkan SK Pemberhentian, maka secara administrasi dia masih sah sebagai kepala desa. Nah, karena itu hak-haknya masih bisa dipenuhi. Kenapa? Karena SK Pemberhentian belum turun. Nah, SK Pemberhentian itu menjadi dasar bagi kita untuk tidak menyalurkan hak-hak kepala desa, termasuk penghasilan tetap dan tunjangannya. Karena kami kan tidak punya dasar untuk tidak menyalurkan karena dia belum diberhentikan. Noriadi menambahkan, SK dari kepala daerah diperkirakan akan keluar pada awal September mendatang. Setelahnya KADES dinyatakan sah mengundurkan diri, maka akan digantikan melalui musyawarah antar pemerintahan desa dan BPMPD. Jika jabatan sisa pengganti kurang dari satu tahun, maka akan dijabat oleh aparatur sipil negara yang kemungkinan dari lingkup kecamatan setempat. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!